Intro Amerika Serikat dan China adalah dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia Namun, perdagangan antara keduanya sangat tidak seimbang mengingat China memiliki surplus perdagangan besar dengan Amerika Serikat Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China menjadi masalah utama bagi pemerintah Amerika Serikat Pada tahun 2018, defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China mencapai 419,5 miliar USD Hal ini menjadi perhatian utama bagi pemerintahan Amerika Serikat yang berusaha untuk mengurangi defisit perdagangan dengan China Alhasil, perang dagang Amerika Serikat dan China pecah sebagai usaha Amerika mempertahankan kekuatannya sebagai negara nomor satu dunia Perang dagang antara Amerika Serikat dan China dimulai pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk memperlakukan tarif impor pada produk-produk China yang dianggap merugikan Amerika Serikat China kemudian membalas dengan memperlakukan tarif impor pada produk-produk Amerika Serikat sebagai tanggapan atas tindakan tersebut Kedua negara terus saling memperlakukan tarif impor secara bertahap dan perang dagang semakin meningkat Amerika Serikat memperkenalkan tarif impor senilai miliaran dolar pada produk China termasuk teknologi tinggi Sedangkan China membalas dengan memperlakukan tarif impor pada produk Amerika Serikat seperti kedelai, jagung, dan daging babi Perang dagang ini juga dipicu oleh masalah kekayaan intelektual dan pemaksaan transfer teknologi Amerika Serikat menuduh China mencuri teknologi dan rahasia perdagangan Amerika Serikat Sedangkan China membantah tudingan tersebut Setelah hampir dua tahun, pada tahun 2020 Amerika Serikat dan China akhirnya mencapai kesepakatan perdagangan tahap satu Yang mencakup komitmen dari China untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika Serikat dan mengatasi masalah terkait kekayaan intelektual dan pemaksaan transfer teknologi Kesepakatan tersebut dianggap sebagai kemajuan positif dalam hubungan perdagangan antara kedua negara Meskipun masih ada tantangan dan ketidakpastian yang harus dihadapi Berakhirnya perang dagang ini diikuti dengan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 Hubungan ekonomi kedua negara tersebut sudah mulai membaik Namun sumber pandemi yang berasal dari China menjadi bahan tuntutan Amerika Serikat Kedua negara tersebut sibuk mengurusi krisis masing-masing yang diikuti dengan lonjakan harga yang mengakibatkan inflasi Kondisi ini diperparah dengan perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan pangan Mengatasi hal ini, David memutuskan menaikan suku bunga untuk menurunkan laju inflasi Dampak dari keputusan tersebut memperlambat perekonomian Amerika Serikat Sehingga memberi ruang China untuk merebut posisi Amerika Serikat Bibit-bibit perang dagang Amerika Serikat dan China mulai muncul kembali Menanggapi hal tersebut, Xi Jinping selaku Presiden China mengaku dalam Kongres Rakyat Nasional pada Minggu 5 Maret 2023 terkait kondisi perdagangan negara itu yang dikenai sanksi berupa hambatan dari negara lain Menanggapi hal tersebut, Xi meminta percepatan perkembangan sense dan teknologi untuk melepas belenggu ketergantungan perdagangan dengan negara lain Di sisi lain, Amerika Serikat baru-baru ini membatasi China dalam teknologi semikonduktor dan artificial intelligence Washington karena alasan keamanan nasional Belanda sebagai produsen semikonduktor kelas dunia melalui ASML mendesak hal yang sama, Beijing telah menanggapi dengan mengecam penggunaan sanksi Diketahui, China telah mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO atas apa yang dilakukan Amerika Serikat ini Presiden China Xi Jinping selasa lalu juga memberi tanggapan di selah Forum Kongres Rakyat Nasional atau NPC dan meminta negaranya agar mandiri Pemerintah China pun bereaksi dengan mengalokasikan 140 miliar USD untuk meningkatkan produksi chip dalam negeri dalam menghadapi pembatasan ekspor Amerika Serikat Semiconduktor merupakan sebuah bahan yang bersifat tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator Namun, pada keadaan tertentu seperti arus listrik dan temperatur tertentu dapat menghantarkan listrik atau konduktor Alat ini dapat berfungsi untuk beragam rakaian elektronik rumit seperti komputer, televisi, kendaraan, dan lain sebagainya Kondisi ini diperpanas dengan pernyataan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Gina Raimondo yang mengatakan pada Jumat 10 Maret 2023 bahwa India, rival utama China di Asia, adalah mitra teknologi terpercaya yang dapat menjadi pemasok dalam seluruh rantai pasokan elektronik bukan hanya semikonduktor Tindakan China menghadapi perang dagang yang memperebutkan negara pemimpin dunia China terus berlanjut hingga ranah mata uang yang dianut dunia China secara diam-diam melobi banyak negara untuk melepas dolar Amerika Serikat dan menggunakan yuan sebagai mata uang internasional China sudah menggandeng Rusia, Brazil, India, Kazakhstan, Pakistan, hingga Laos untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat Mereka sepakat menggunakan mata uang yuan atau mata uang lokal negara masing-masing dalam transaksi perdagangan internasional Tiongkok juga mendekati banyak perusahaan untuk melakukan transaksi ekspor-impor menggunakan yuan Tak kurang dari total hingga Saudi Aramco sudah dikejar China Perpajak waktu trading hanyalah sedikit dari upaya China untuk menyaingi dolar Amerika Serikat Langkah terbesar China untuk menyaingi dolar adalah dengan menghilangkan dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan dengan negara lain Salah satu kesepakatan terbesar adalah dengan Brazil Tiongkok dan Brazil sepakat pada akhir Maret 2023 untuk menggunakan yuan dalam perdagangan mereka Nilai perdagangan kedua negara tersebut menembus 150,5 miliar USD pada tahun lalu Dengan negara ASEAN, China juga rajin menjalin kesepakatan untuk mengurangi dolar dan menggunakan yuan melalui perdagangan ataupun investasi Penggunaan yuan dalam perdagangan dengan Laos meningkat tajam setelah pembukaan jalur kereta China-Laos Dengan Indonesia, China juga telah memiliki kesepakatan untuk menggunakan mata uang masing-masing dalam perdagangan melalui skema local currency settlement sejak September 2021 Tiongkok juga tengah merayu Arab Saudi untuk menggunakan mata uang yuan untuk membeli minyak The Wall Street Journal menulis pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 tahun terakhir Namun ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen keamanan Amerika Serikat pada kerajaan beberapa dekade ini membuat pembicaraan dengan Beijing kian gencar Jika kerjasama ini disepakati maka diperkirakan bisa mengerus permintaan dolar Amerika Serikat lebih dari 10 miliar USD Kontrak Saudi Aramco dengan perusahaan China terkait penjualan minyak diperkirakan mencapai 10 miliar USD Pergantian penggunaan dolar Amerika Serikat menjadi yuan menyebabkan transaksi dan permintaan yuan akan meningkat Sedangkan dolar Amerika Serikat akan menurun Rivalitas ekonomi antara China dan Amerika Serikat semakin memanas China dikabarkan akan membatasi ekspor beberapa logam bahan baku industri semikonduktor Dilansir dari Reuters, China mengatakan langkah ini bertujuan untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional Pemerintah China akan mengharuskan eksportir untuk meminta izin untuk mengirimkan beberapa produk galium dan germanium yang merupakan bahan baku industri semikonduktor Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Agustus mendatang Langkah China ini diumumkan ketika Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memperluas pembatasan ekspor teknologi chip ke China Akhir tahun lalu Amerika Serikat mulai mengurangi ekspor peralatan chip ke China Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!